Kita ke informasi lain, Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Mara Besar soal kasus cekcok puluhan prajurit YONIF 310 Kidang Kencana dengan sopir angkot dol 9 di Sukabumi. Jenderal Andika menyoroti bahwa meskipun ada perdamaian antara kedua puluh pihak, namanya tidak dihentikan. Awalnya, Irjan TNI Marsda Reki Iren Lume memaparkan kasus hukum yang terjadi antara TNI dengan sopir angkot di Sukabumi tersebut. Kemudian, Danpus Pomat Lejen TNI Chandra Sukojo melanjutkan bahwa sesuai arahan Pangdam Tiga Siliwangi, kasus tersebut memang telah berdamai. Kemudian, Daspun Pomat Lejen TNI Chandra Sukojo melanjutkan sesuai arahan Pangdam Tiga meskipun sudah berdamai, namun kasus tersebut tetap akan dilanjutkan. Jenderal Andika pun wajahnya tampak mengetat ketika mendengar perdamaian tersebut, jalan menghentikan tindak pidana yang terjadi. Keributan melibatkan prajurit TNI dan sopir angkot di Sukabumi ini diketahui terjadi di SPBU Ongkrak, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ia pun menegaskan meskipun sudah berakhir damai, namun penyelesaian kasus tindak penganiayaan yang dilakukan Oknum prajurit TNI tersebut tetap harus dilanjutkan. Diketahui kejadian bermula kalau Komandan Yonif 310 Mayor Yudi Haryanto hendak pulang dari arah Jakarta menuju markasnya di Cikembar. Tiba-tiba dari arah berlawanan, datang angkot menerobos lawan arah menghalangi laju kendaraan. Jakcok pun sempat terjadi antara Ajudan, Sopir Danyon dengan Sopir Angkot. Saat Jakcok terjadi, terdengar kata-kata kasar yang menghina TNI dan Yon pun turun untuk melerai kedua pihak. Mendengar kejadian ini, puluhan prajurit TNI kemudian datang ke lokasi kejadian. Bagus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!